Ibu dan anak nih, keakrapan antara ibu dan anak adalah hal yang sangat membahagiakan karena selain hubungan ibu dan anak itu terkadang keduanya terlihat sebagai sahabat juga. Iya betul banget, seperti Denada, salah satu penyanyi yang juga merupakan anak dari penyanyi senior Emilia Contessa ini yang selalu terlihat kompak bersama sang ibu. Ya betul, jarang-jarang. Apalagi kan belakangan saya banyak di Banyuwangi, kan ada pekerjaan, ada proyek yang saya sedang kerjakan. Jadi kalau lihat anak, lihat cucu biasanya kayak tiga bulan sekali gitu ya. Jadi hari ini ya senang juga karena ada undangan, jadinya saya ada di sini juga. Ya gak ada ya, pokoknya kita kalau pas lagi bisa ketemu ya sebanyak-banyak ya ketemu aja. Dan sebanyak-banyak ngobrol, ya kalau apa gak ketemu jadi sekali ya ketemu ya. Banyak ngobrol, terus dan terutama juga suka ngajakin makan, ya pastilah ya. Makanan yang di sini kan gak ada di daerah dan begitu juga sekalignya ya, makanan yang di daerah. Jadi kalau ke sini, antara lain juga memenuhi rasa kangen kuliner. Bukalah pasti, pasti cerita-cerita lah. Karena kan saya juga ibu baru, jadi pasti nanya-nanya terus, banyak nanyanya sama mama gitu. Macem-macem lah, apa aja dari mulai cerita perkembangan. Kadang-kadang gak perlu selalu bertanya ya, tapi kadang-kadang misalnya cerita perkembangan gitu. Syakira udah mulai bisa apa, udah mulai bisa apa. Dan banyak justru yang lucu-lucunya. Dia udah bisa nari, dia udah fixar, dia udah ngomong ini, ngomong lucu. Memang kan sekarang dia lagi lucu-lucunya, habis lagi lucu setengah. Jadi udah mulai banyak yang kelakuan dia yang lucu-lucu gitu. Udah jadinya, ini kan putihnya kan gak di sini jadi jarang ngeliat. Jadi di update setiap kali begitu nyampe, ah itu update pertamanya itu dulu tuh. Wah Syakira sekarang udah bisa joget-joget loh. Jadi kita di rumah suka kita pasangin channel dangdut, wah joget-joget. Dan bukan lain baru cerita saya semalam gak? Dia bilang dia kalau ada ini apa, handphone-nya lah kan, dulu-luh-luh-luh-luh, langsung joget. Dulu waktu aku kecil, mama juga gak pernah ngarahin aku. Dan aku seneng banget dengan kenyataan itu. Karena dulu mama tuh nyuruh aku belajar musik, piano. Disuruh belajar bela diri, disuruh ikut kegiatan olahraga, disuruh les menari. Jadi pas aku, mama tau aku suka nulis, bener-bener diakomodir banget. Aku di, sampai waktu itu mama sampai nyempet-nyempetin ketemu sama Canun ya waktu itu ya. Untuk ngasih ujuk puisiku pas aku lagi suka-sukanya nulis. Dan aku sekarang tumbuh jadi orang yang punya banyak interest, banyak ketertarikan. Jadi berasa, apa namanya, suka aja banyak-banyak yang menghibur gitu. Nah kepengennya anakku juga nantinya, aku kepengennya Syakira juga gitu. Gak usah diarahin, gak usah diarahin. Beri umus banyak-banyaknya. Beri umus, sampai nanti dia pilih sendiri mana yang ya suka. Iya, kalau saya sih selalu bilang, udah gak salah berarti gak ketukar di rumah sakit gitu. Anak saya emang berarti bener itu gitu. Orang ngeliat, kalau ngeliat, kalau joget tuh guadanya gerak semua bener-bener. Dari ujung jari sampai ujung kaki tuh bener-bener. Mudah-mudahan jatuh-jatuh karena baru bisa duduk kan. Jadi anak sampai mau jatuh dia sedang hotnya gitu. Yaudah lah, yang pertama kalian lihat tuh, oh berarti gak ketukar di rumah sakit. Sebenernya anak dua gitu. Mudah-mudahan yang baik-baiknya. Amin. Amin, insya Allah yang baik-baiknya aja. Jogetnya sih udah tuh gak jauh tuh dari pehon duduk, kelihatan banget. Kalau itu bener dari uti, ibu, Syakira udah, itu sama kalau itu. Mas Jerry itu suka makannya itu suka makan banget gitu. Nah, kalau suka makan banget itu lebih ke keluarga saya itu. Suka makan banget gitu. Jadinya kalau misalnya ketemu sama, Mas Jerry ketemu sama keluarga ku gitu. Kelop deh. Nah, itu kelopnya di situ. Karena kita sama-sama suka makan, tapi kita suka makannya buk banget gitu. Aku tuh selalu promosiin masakannya mama tuh mie jawa. Mama tuh suka, mama dulu suka pernah bikin mie jawa tuh enak merupus, enak banget. Dan dia juga suka banget itu. Jadinya, apa namanya, aku sih tuh mie jawa ya, Maya? Mie jawa. Mie jawa, ya. Ya, itulah gitu. Dia kepengen sekali saya masak, karena mungkin dipromosikan sama ayah, Mas Jerry tuh dipromosikan. Mama ku minter masak gitu. Dan sampai sekarang, belum sempet masak gitu. Cuma mereka kebetulan waktu setelah lebaran kemarin ya, ke Banyuwangi, seluruh keluarga ya, paling tidak sudah memperkenalkan masakan Banyuwangi lah. Like mother, like daughter ya, Devi. Diturunkan lagi sama generasi ketiga. Sama cucunya juga. Semuanya suka nyanyi, semuanya suka joget. Siapa tahu nanti. Kalau cucunya kan sekarang masih joget-joget dulu. Siapa tahu nanti kalau udah gede, Syakira juga jadi penyanyi seperti nenek dan ibunya. Bisa jadi. Hebat banget, seru ya. Iya, kan.